Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan kabar seputar pemilu. Saudara sebanyak 10 TPS di Kalimantan Barat akan melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Penyebabnya bervariasi mulai dari pemilih yang menggunakan KTP luar kalbar hingga adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Sebanyak 10 TPS yang berada di Kabupaten Ketapang, Melawi, Bengkayang, dan Kota Singkawang akan melakukan PSU. Komisioner Bawaslu Kalbar, Agnesia Ermi, mengatakan untuk di Kabupaten Ketapang ada 4 TPS yang terbagi di 3 kecamatan. Di Kabupaten Melawi ada 1 TPS, Kabupaten Bengkayang ada 3 TPS, dan Kota Singkawang ada 2 TPS. Untuk pelaksanaan PSU di Kota Singkawang akan dilakukan pada tanggal 21 Februari, di Kabupaten Ketapang 22 Februari, sedangkan di Kabupaten Bengkayang dan Melawi direncanakan pada tanggal 24 Februari. Agnes menjelaskan penyebab terjadinya PSU seperti adanya pemilih melakukan pencoblosan menggunakan KTP luar kalbar hingga ditemukan adanya pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Agnes menegaskan PSU yang akan berlangsung tetap sama dengan sistem pemungutan suara pada umumnya, begitu juga dengan waktu pelaksanaannya. Terjadinya PSU itu ada 10 TPS. Yang pertama itu ada di Kabupaten Ketapang, itu ada 4 TPS yang terbagi di 3 kecamatan. Dua di Dertapawan, satu di Benua Kayong, yang satu di Kendawangan. Untuk Melawi itu PSU ada 1 TPS. Untuk Singkawang itu ada 2 TPS. Di Singkawang Barat dan Singkawang Selatan. Di Bengkayang itu ada 3 TPS. Dibaca lagi undangan ya, takut salam. Komisioner Bawaslu Kalbar, Agnesia Ermi berharap masyarakat yang masuk dalam DPT di TPS yang melaksanakan PSU tersebut dapat menyeluruhkan hak suaranya kembali agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik. Terima kasih.